selamat siang teman-teman dari bentuk bangunannya itu kelihatan dong saya lagi dimana saya lagi di Madura ini di padang Sumbar ya itu tadi bentuk bangunan rumah gadang yang merupakan bangunan khas adat Minangkabau ya saat ini saya sedang berada di kota Padang ibu kota provinsi Sumatera Barat petoring hari kelima ini saya memang bangun kesiangan tadi keenakan bubuknya jadi malam dan kemarin saya dapat penginapan seharga Rp 99.000 pesen di salah satu aplikasi penginapan gitu hotel syariah gitu sih dengan fasilitas kamar tidur kamar nanti bersih ada air dingin dan air panas juga ada ada TV dan juga fly WiFi top banget saya masih aja cari yang termurah sih yang penting bisa tidur ya janitoring hari kelima ini sebelum melanjutkan perjalanan mampir-mampir dulu di tempat-tempat wisata yang ada di kota Padang salah satunya ini dia Masjid Raya Sumatera Barat huh megah banget ya bangunan masjidnya atapnya unik khas rumah gadang tapi ternyata tidak boleh masuk dari pintu masuk tadi ya jadi pintu masuk tadi ternyata khusus untuk mobil atau kendaraan berdampat sementara sepeda motor harus masuk dari pintu yang berbeda dan saya sedang menuju ke sana tahun hari kelima ini tujuan saya nanti adalah kota bukit tinggi ya tapi sebelum itu mampir-mampir dulu habis dari mati peraya ini nanti mau ke pantai juga sudah gitu sarapan dulu habis itu baru tancap gas ke kota bukit tinggi ini ini dia pintu masuk untuk sepeda motor mampir dulu ke Masjid Raya Sumatera Barat mau ganti sandal habis dari mati peraya langsung pergi ke pantai ini dia pantainya entah pantai apa namanya kalau itu ada ada apa-apa namanya baik parkir disini aja cerah banget ya cuacanya hari ini panas semoga pantainya sepi mungkin karena panas gini mungkin kalau sore atau pagi-pagi banget atau malam tempat ini baru-baru ramai soalnya tempatnya bagus tuh pantai Purwih Padang coba lihat dari dekat huuh bagus juga lanjut perjalanan lagi menuju kota bukit tinggi tidak terlalu jauh sih sekitar 100 kilometer saja dari sini ya untuk touring hari kelima ini tujuan saya adalah kota bukit tinggi jarangnya sekitar 100 km tak terlalu jauh banget paling tiga jam udah sampai karena nanti mau jalan-jalan juga di di kota bukit tinggi di jam gadang Ngarai Sianok luar Jepang dan lain-lain itu saja deh nggak lain-lain juga poskuasin lihat pantainya karena ini kayaknya pantai terakhir yang bisa aku lihat di dalam kegiatan mentoringnya kali ini ya soalnya kedepan nanti sudah nggak ada pantai-pantai lagi tapi bukan berarti nggak akan ada pemandangan yang bagus masih banyak guys lihat saja nanti soalnya Sumatera Barat ini terkenal juga dengan pariwisatanya ya dari luar negeri dari daerah lain banyak yang berkunjung ke Sumatera Barat ini masih di jalanan di kota padang dan ini dia jalan lintas barat yang menghubungkan kota padang dengan kota bukit tinggi tapi saya malah belok kiri soalnya tadi sekelas masih baca kayak bukit tinggi gitu yang belok kiri tapi tetapi ternyata itu bukit tinggi via Pariaman jadi sebenarnya lebih jauh lewat sana jadi saya anggap kesasar aja deh seharusnya saya lurus ternyata melalui belok kiri yang ke arah Pariaman tapi belum jauh sih masih sekitar 20 menit akhirnya saya balik arah lagi dan melihat Google Maps diapa disarankan melewati jalan ini ya udah saya lewatin aja dan ternyata jalannya cukup bagus lumayan melewati pedesaan-pedesaan dan tadi mau nyari sarapan tuh susah banget ya di kota kota padang ternyata ternyata mencari sarapan nasi padang tuh pagi-pagi tuh susah di kota padang ya di kota padang yang sendiri itu susah ternyata soalnya kalau pagi tuh memasakkan padangnya pada belum matang gitu unik ya di kota padangnya sendiri cari sarapan nasi padang ternyata susah sementara saya tinggal di di Lampung berapa bulan itu cari sarapan nasi padang ting lumayan mudah kalau di kota padang sarapannya tuh kayak lontong sayur itu baru banyak sih oke lanjut perjalanan lagi feelnya cukup bagus juga disini jadi enggak terlalu sakit hati juga walaupun kesasar kamu bahkan cukup menyenangkan ya bisa jadi pengalaman dan bisa diceritakan ke anak cucu nanti hahaha selamat menikmati selamat menikmati dan itu dia teman-teman jalan lintas barat sudah terlihat di depannya itulah jalan yang benar seharusnya tadi saya lewat jalan ini ini dia jalannya ini baru bener-bener jalan lintas nih yang mengarah ke kota bukit tinggi bukan kesasar kayak tadi dan di depan sana nanti ada air terjun lembah anai pemandangannya keren kalau dilihat dari internet selain itu juga melewatin hutan-hutan pokoknya mantap deh kita lihat saja nanti cuaca juga sangat mendukung selamat menikmati 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 Ya sudah mendekati air terjun lembah anai itu kejauhan udah kelihatan air terjun nya ya dijeek long di tepi jalan ada air terjun tentunya para pengendara bisa berhenti mampir untuk melihat betapa kerennya air terjun ini kalau saya baca-baca di internet air terjun ini tingginya sekitar 35 meter dari jatuh dari kaki gunung singgalang dan berada di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat canggih baik cari warang kopi dulu deh kopi dulu habis itu baru mendekati ke air terjunnya sayangkan ya udah lewat masa cuma dilewatin begitu saja oke kosong cari warang kopi yang mana lah banyak banget kayaknya yang ini saja banyak anak sekolah itu ya ini nggak jauh dari air terjunnya ya sambil ngopi bisa dilihat nanti selain rumah makan dan warung kopi di rest area lempah ana ini juga ada musholanya makanya aku dengar suara orang mengaji ya itu entah kaset atau entah beneran orang lagi ngaji untuk masuk ke dalam air terjunnya sih bayar Rp2.000 ya tapi aku lihat dari luar aja sudah cukup baik kawan-kawan tercinta saya lanjutkan perjalanan lagi setelah tadi istilahat ngopi di rest area lempah aneh yang ada air terjunnya selanjutnya menuju kota bukit tinggi ya di touring hari kelima jalur lintas Barat Sumatera dari Lampung hari ke-1 beberapa hari lalu beberapa hari lalu hingga hari ini hari kelima finishnya nanti di kota bukit tinggi dan tentunya masih banyak pemandangan bagus di depan sana karena hutan-hutan dan pastinya nanti setelah di kota bukit tinggi bakal mampir di jam gadang ngarai si hanok gua jepang dan sebenarnya masih banyak tempat wisata lainnya di kota bukit tinggi tapi kayaknya nggak sempat kalau mampir ke semua tempat yang ada di depan nanti akan melewati padang panjang sebelum sampai ke kota bukit tinggi jalannya luas banget walaupun ramai tapi luas ya jadi berkendara tetap nyaman udah gitu di kiri kanannya pemandangannya juga cukup menyenangkan jadi perjalanan tidak terasa capek walaupun panas banget jangan lupa 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 Terima kasih telah menonton 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 Sudah sampai di kota bukit tinggi Ini dia kota bukit tinggi Kota bukit tinggi ini pernah jadi Ibu kota negara Indonesia ya Pernah jadi ibu kota republik Indonesia Ada saat Indonesia dalam keadaan darurat pada masa perang kemerdekaan dulu Disinilah wakil presiden pertama Indonesia ya Bapak Bapak Bung Hatta dilahirkan di bapak Bung Hatta juga Dan saya tadi juga dan saya tadi juga sudah booking penginapan ya hotel syariah itu dapat harga 98 ribu tapi karena saya punya kode bonus jadinya cuma bayar 92 ribu Pertanya juga sudah dibayar tinggal yang ada dikongkan di bulkit tinggi Tapi sebelum kepengen apa yang akan menonton baru aja mau jalan-jalan dulu ke Jam gadang yang merupakan ikon kotanya bukit tinggi anak-anak pulang sekolah agak susah nyari lokasi jam gadangnya soalnya saya baru pertama ke kota Bukit Tinggi ini muter-muter karena jalannya cuma satu arah kotanya cukup rapi dan bersih ini harus kemana lagi nih agak bingung menggunanya orang gak ada orang terpaksa cek google map lagi oh ternyata lurus ke depan masih banyak angkot ya di kota Bukit Tinggi ini lurus ke depan dikit lagi sih sebenarnya tapi namanya baru pertama kali jadi bingung deh itu dia ternyata jam gadang gadang itu besar ya kalau dalam bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Jawa pisang eh gedang ya itu ngawur banget ini parkirnya dimana nih udah foto-foto lanjut perjalanan lagi dan kayaknya nanti malam bakal kesini lagi deh pengen juga pengen tau juga gimana suasana jam gadang kalau malam hari lanjut jalan lagi ada dokar juga ini sebenarnya udah sore loh ini tapi cuaca masih panas tapi walaupun cuaca panas suhunya dingin ya soalnya kata Bukit Tinggi ini memang dingin sih suhunya kita mau jalan ke semasam semacam pasar souvenir gitu tempat untuk beli oleh-oleh di kota Bukit Tinggi ini oleh-oleh dan juga souvenir namanya entah apa lupa deh oke 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 ini dia pasarnya janjang gudang jadi ini kayak semacam pusat souvenir gitu deh baik masuk dulu walaupun gak beli minimal lihat-lihat dan menjejakkan kaki bahwa pernah datang ke tempat ini lanjut perjalanan lagi kayaknya langsung menuju ke hotel aja ya mau mandi-mandi naro barang mungkin rebahan sebentar habis itu keluar lagi jalan-jalan ke ngarai sihanok dan juga nanti mam juga bakalan keluar juga buat cari mangsa eh mangsa maksudnya makanan kuliner di kota bukit tinggi ini hari ini perjalanan cukup menyenangkan sih ya walaupun cuaca cukup panas dan juga gak terlalu capek soalnya jaraknya juga deket dari padang ke bukit tinggi cuma tadi sempat kesasar yang bikin agak gimana gitu dan besok adalah hari terakhir ya besok toring hari ke enam dari bukit tinggi ke lipat kain di daerah rumah saya terakhir ya selamat menikmati